Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Manuel. Jadi untuk video kali ini saya mau memberitahukan update mengenai Drybox. Kalau kalian sudah pernah nonton video sebelumnya, ya mungkin Drybox kali ini sedikit berbeda, karena ada banyak yang saya update untuk Drybox yang baru. Ya jadi di sini saya punya 2 ukuran, yang ini ukuran standar dan yang ini yang ukuran small. Dan untuk setiap pembelian dari salah satu Drybox ini pasti mendapatkan 3 item ini. Yang pertama Hygrometer. Hygrometer ini fungsinya untuk menunjukkan berapa banyak kadar air di dalam udara. Terus ada Anti-Sleep Matte. Ini fungsinya agar kamera tidak licin saat diletakkan di dalam box. Yang ketiga Silica Gel. Silica Gel ini fungsinya untuk menyerap air yang ada di udara. Nah untuk Hygrometernya, apakah ditempel? Hygrometernya tidak ditempel. Jadi tidak ditempel di dalam box. Mengapa? Karena bila Hygrometer ini ditempel di box, artinya kita perlu melubangi box ini. Dan kita perlu memasukkan Hygrometernya. Ini bertentangan dengan tujuan utama dari Drybox. Tujuan utama dari Drybox adalah agar udara tidak bocor. Sedangkan bila Hygrometer ditempel seperti ini, Nih kalian bisa lihat celah-celah di sini itu tidak tertutup dengan rapat. Dan alhasil, jadi istilahnya percuma deh kalian beli dry box. Tapi kalau kotaknya berlubang, itu sama aja pakai kotak-kotak biasa kan. Dan bila kotaknya dilubangi, peluang kotak pecah akan sangat tinggi. Jadi kalau kalian bisa melihat, nih kotaknya sudah retak di bagian lubangnya. Jadi ya, itu bertentangan dengan tujuan Drybox yang gunanya menyimpan kamera. Kembali ke sini, jadi gimana cara pakai Hygrometer ini? Kalau nggak ditempel. Simple, cukup kalian letakkan seperti ini untuk menunjukkan kadar air di dalam box ini. Atau kalian bisa berdirikan seperti ini. Ya, nggak kelihatan. Dan sekarang mari kita lihat untuk ukurannya. Ini yang standar dulu ya teman-teman. Cara mengukurnya dilihat dari atas. Ini yang disebut dengan dimensi. Bukan diukur dari bawah. Ini sebuah contoh saja bagaimana cara mengukur tinggi orang. Tinggi orang itu diukur dari ujung kaki paling bawah hingga ujung kepala. Ya, cukup simple kan? Karena yang saya banyak tahu dari orang-orang yang beli dry box ini, masih banyak yang nggak ngerti gimana cara mengukur dimensi. Ada orang-orang yang mengukur dari selangkangan hingga kepala. Ini cara pengukuran tinggi yang salah. Jadi kalau kalian ditanya bagaimana cara mengukur tinggi seseorang, itu diukur dari ujung paling bawah hingga atas kepala kaki. Bukan dari selangkangan atau bukan dari ketiak hingga atas kepala. Jadi ini cara yang salah untuk mengukur sesuatu. Bisa kita bilang dimensi, kita ukur dari ujung terlebar hingga ujung terlebar. Jadi kembali lagi ke ukuran dry box yang standar. Yang standar ini ukurannya diukur dari atas 30 cm. Kemudian lebar dalam kotaknya kalau kita bisa melihat 27 cm. Untuk lebar kotaknya diukur dari ujung ke ujung. Bukan diukur dari bokong atau selangkangan. Jadi ini bukan, ini salah. Ukurnya dari sebelah sini. Dan kalau kalian bisa melihat ini ada sekitar 20-an, kurang lebih. Untuk bagian dalamnya 17,5 cm. Sekarang untuk tingginya. Untuk tingginya sekitar 13. Jadi ini bagian atasnya ini kan masih ada tutupnya. Tutupnya ini masih ada space. Jadi sekitar 13 cm untuk bagian dalamnya. Ukuran standar ini bisa muat berapa banyak kamera? Bisa muat 2 buah kamera DSLR atau 3 buah mirrorless. Ditambah lensa-lensa lah kalau kalian mau tumpuk-tumpuk seperti ini. Kalau hanya punya 1 DSLR, ya kalian bisa letakkan barang-barang kalian seperti ini. Nah selanjutnya untuk box yang ukuran small. Sekali lagi bukan diukur dari bawah. Yang namanya dimensi itu diukur dari ujung paling panjang ke ujung paling panjang. Ini kalau kalian bisa lihat 26. Yang bagian dalam 22,5 cm. Untuk lebarnya 17. Bagian dalamnya 15 cm. Tingginya sama, 13 cm. Dan yang small ini muat berapa banyak kamera? Sama, muat 2. Jadi kalau yang tadi ukuran standar, posisi tidur seperti ini. Sedangkan untuk yang ini, kalian bisa letakkan 2 buah kamera di posisi berdiri. Ataupun ditambah dengan 2 buah lensa. Ini melebihi kotak, tapi tidak masalah. Karena di bagian atas kotak ini masih ada jarak. Jadi kotak masih dapat tertutup. Mungkin kalau kalian berminat untuk mendapatkan kedua barang ini, kalian bisa cek link di deskripsi video di bawah. Dan barangnya sangat-sangat terbatas. Saya hanya punya sekitar... Ini mungkin sisa 10 unit. Dan ini mungkin masih ada 50 unit. Sampai ketemu teman-teman di video-video selanjutnya. Dan salam otret. Sampai ketemu teman-teman.